Intro Paguyuban Solidaritas Berutani Kampung Kelapa Cagak dan Kampung Kubang Balai mengelar aksi solidaritas di halaman Mapolse Penimbang, Jumat 19 Juli 2019. Aksi tersebut tidak sehari karena adanya beberapa petani yang dipanggil. Pemanggilan tersebut karena juga ada informasi perusahaan alat petani atau combine di salah satu sehari. Intinya penolakan aja-nya. Iya bener-bener ya, enggak mau sayang. Tidak siapkan siapkan itu. Nah ini jaringan dari kaum buruh, mau apa saya itu, kerja apa. Cuman satu tahun itu dua kali panen. Akhirnya kena kombed. Ini masyarakat saya ini, masyarakat semua itu mau makan apa. Habis kalau di kombed itu, boro-boro ada pencarian. Ini dari siapa bang Pak ya? Dari Bang Balai. Saya dari Kambung Sepuluh. Jadi ini termasuk ke pelurahan mana ini? Desa mana? Desa Gombong kan? Gombong ya? Gombong ini gimana? Gombong ya? Ada yang terluka ada Pak? Ada yang terluka ada juga. Gombong. Sobang ada enggak Sobang? Sobang. Siap saya sehari-harinya. Untuk apa? Suami makanya dibawa orang di sini. Dibawa ke pidana. Akhirnya penggantan berlanjut yang dipukulin. Suami saya ketiga aja rumah. Mau makan apa Pak sayang? Betul. Saya sayang segitu aja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipanggil hari ini dalam agenda undangan verifikasi. Bahwa diduga telah melakukan pengusaha terhadap yang namanya Pongbay. Ini adalah aksi solidaritas saja. Yang memang tidak dibuat-buat. Bahwa ketika buruh tani tersakiti, maka seluruh buruh tani juga ikut sakit. Sehingga hari ini kami mendampingi keluarga kami yang diperiksa diatur. Kaitan isu yang misalkan beredar bahwa kita lakukan pengusaha dan segala macam itu jauh sekali. Karena kami tugas dengan para petani. Kami yang mendapatkan surat puasa dari petani bahwa petani hari ini menolak dengan adanya Pongbay. Bukan tidak mau ikut dalam era modernisasi atau era milenial dan sebagainya. Tapi era globalisasi ini harus juga dibentuk dari peluang-peluang nanti ke depan. Setelah misalkan buruh tani tersingkirkan. Setelah komben masuk, petani mau ngapain? Hari ini buruh tani kerjanya hanya kerja di sawah. Kerjaannya diambil sama komben, maka buruh tani menjerit. Dampaknya itu Pak ya? Itu dampak daripada adanya komben masuk di wilayah Sobang. Di wilayah Penimbang ini. Sehingga ini adalah akses solidaritas para petani yang hari ini sudah 14 orang yang dipanggil untuk undangan kalifikasi yang diduga melakukan pengerusakan terhadap komben. Sebetulnya bukan pengerusakan. Ini adalah hanya pencegahan untuk tidak masuk ke wilayah kami. Itu sih Pak. Jadi sekali lagi kami berharap terhadap teman-teman media, persen dan lain-lain, sampaikan ini terhadap pemerintah bahwa program yang namanya komben bisa teribat atau bisa tidak. Bisa iya diterima di wilayah lain, tapi tidak untuk Pak Sobang hari ini. Karena jelas mayoritas adalah buruh tani. Tidak disediakan lahan untuk para buruh tani yang lahannya diambil sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.